Nah, jumpa lagi kali ini di vlog Yuan Oki ada Om Kreb dan kebetulan ada siapa? Aditya Aditya hari ini ikut pelatihan teori di Vertical Krebosa yang baru dan ini adalah format yang baru dalam artian sudah di tempat baru pelatihan teori beda dengan di tempat yang lama saya tadi kemarin-kemarin dulu itu kali ini ada narasumber yang akan menambah wawasannya di pelatihan teori Vertical Krebosa by Yohan Oki yaitu Ko Omar dia yang akan membawakan materi tentang kepiting soka pengenalan tentang kepiting soka bagaimana milik bibitnya bibit yang seperti apa berat bibit yang sedemikian rupa mungkin juga nanti ada sharing bisnisnya juga harga bisnis, harga bibitnya kisaran berapa harga jual sokanya kisaran berapa betul? tindakan-tindakannya saat mutilasi atau pengkondisian kalau beliau bilang saat nanti kalau waktunya panen saat pematingan masuk ke dalam freezer sama keluar dari freezer masuk ke packing dikirim ke customer itu ya cerita-cerita dari praktisinya langsung nah inilah hari ini kebetulan perdana ungkrep ngasih materi di pelatihan Vertical Krebosa teori dari Yohan Oki dan Aditya ini adalah yang ikut pelatihan hari ini ya kita lanjutkan nanti ke Omar biar cerita-cerita Aditya biar mencatat dan mendengarkan sampai ketemu lagi di akhir nanti daripada sesi ini ya cukup lumayan lama ya ungkrep ngasih materi tentang 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 keputing Soka ke Aditya ya gimana dari omkrep dulu ini kan perdana ya ngisi pelatihan teori seperti ini gimana pesan-pesan apa pesan-pesannya menyenangkan menyenangkan ya sharing-sharing semoga apa ya teman-teman punya basic pengetahuan tentang Soka saya betul percaya setinggi lain masih ada langit yang bisa jadi anda akan jauh lebih expert nantinya tapi harapannya kan tidak dari nol semoga bermanfaat Aditya sendiri sudah mendengarkan pemaparan dari omkrep gimana sudah cukup jelas ya tentang Soka jelasin menarik juga dan sempat tadi tanya juga karena kalau saya tipikal orang kerja harus tahu kenapa orang itu mau mengerjakan itu padahal dia tahu susah why apalagi tentang profit semuanya dia jelasin jadi sudah sudah cukup jelas sudah jelas sekali kalau mau menjalankan itu sudah ngerti anjir-anjir jadi kalaupun kita ada yang tidak jelas saya langsung tanya tadi next ke depan pelatihan teori di tempat Yonogi yang baru ini Yonogi mengundang narasumber omkrep yang untuk menjelaskan materi tentang Soka itu aja yang perlu diketahui yang perlu kita informasikan pada kali ini 26 April bersama Aditya Aditya ya dari Surabaya dari Surabaya Surabaya Timur Surabaya Timur tadi yang ada omkrep disini ya jelasin tentang Soka jadi inilah formatnya nanti pelatihan teori di tempat saya yang baru ada narasumber omkrep untuk menjelaskan tentang top kepiting Soka jadi biar praktisinya langsung yang lebih berkompeten meskipun nanti saya disini 100 pok lebih ini juga ada beberapa pok yang saya peruntukkan untuk Soka gimana Aditya sudah dari jam 10 pagi ya ya saya dari jam 10 pagi sampai sekarang ini jam 6 sore jam 6 sore ya belum istirahat makan siang padahalnya gak ada istirahat tadi ya gak ada istirahat nah saya yang milih gak istirahat jelas atau makin gak jelas ini gimana penjelasan dari saya mau pengomkrep tadi sebetulnya penjelasannya ya sebagian besar saya terima hampir kalau menurut saya tidak ada yang sampai membingungkan sekali ya mungkin nantinya bisa ya ada lupa 1-2 hal ya penyerapan juga mungkin karena saya lagi lelah hari ini lagi gak fit mungkin penangkapan saya tidak bisa maksimal tapi sebagian besar saya menangkap apa yang diajarkan disini dan itu jelas kok clear kalau saya merasa gak jelas saya tanya langsung dan itu dijawab oleh Boyohan ini buat catetan ini ya baik di digital maupun di sini dan backupnya di sini jadi gak mungkin hilang gitu dan dijelaskan oleh Om Krep Om Omar itu semuanya juga jelas termasuk price-nya termasuk kurang lebihnya apa strength weakness-nya apa dari usaha Soka Soka ya Soka Krep ini apa lebihnya yang kepiting biasa ini kepiting pengemukan pengemukan semua sudah dibahas dan semua transparan jadi tidak ada bohong-bohongan tidak ada yang ditutup-tutupin tidak ada yang ditutup-tutupin tiba-tiba 50% mati saya rasa tidak karena sampai dibilang kos matinya pun apa jadi ya sebaiknya sebelum membuat house of crap harus belajar disini dulu harus mengikuti pelatihan apalagi nanti ada kelas praktek yang sempat saya tadi sempat cerita sekilas jika teorinya sudah dikuasai terus kepengen benar-benar praktekkan tapi masih ragu untuk membeli jadi anda bisa mempraktekkan di tempat saya ini nanti yang 100 bok lebih bisa mempraktekkan untuk membersihkan skimmer mengoperasikan skimmer juga kan begitu ya skimmer yang dicelup skimmer yang eksternal di bok-boknya kepiting-kepitingnya ngatur air kasih-kasih mineral di air menggunakan alat-alat ukur dari saya yang digital maupun yang model tetes-tetes kayak salivet itu semuanya nanti sehingga nanti kalau memang aditya benar-benar beli bok dan masang bok itu semuanya sudah teorinya ngerti prakteknya pun sudah menjalankan sudah menjalani akhirnya benar-benar bikin sendiri pasang sendiri lay on sendiri dan lain sebagainya dibimbing sama saya hasilnya pasti saya yakin tidak akan mengecewakan kematian tidak tinggi banyak yang dipanen gemu ya kan cangkangnya juga makin tebal dan teras kan begitu sehingga nanti pembelinya kalau membeli kepiting penggembuan hasil dari punya aditya itu puas ya kan kalau beli soka misalnya kalau jadi ah enggak saya mau soka aja kayak omar ko omar juga sokanya juga banyak yang dipanen karena disini juga dilatihnya untuk bisa mengembangkan kepiting sampai kualitas ekspor ya jadi kalau meskipun tidak di ekspor tapi pembelinya itu merasakan benar-benar kualitas ekspor ya apa lagi yang perlu disampaikan buat teman-teman yang di luar sana yang mungkin gini kadang ada yang sudah pasang paketan terus tapi banyak kematiannya bahkan dari mungkin dari status box cuman hanya diisi berapa puluh kepiting saja tapi itu juga satu bulan dua bulan mati semua apa yang menurut aditya bisa disampaikan ke teman-teman itu saran saya menurut saya sebelum buat kandang harus belajar dulu tetap itu jadi mengurangi resiko kegagalan jadi kalian enggak dari nol ya pertama itu kedua ya konsultasi aja sama ini si pak bos jadi tadi sudah saya terangkan ya kenapa kalau beli paketan itu ya gitu-itu iya betul jadi disini juga dikasih tahu kenapa saran saya kan sama aditya kalau mau beli ya boknya aja beli yang bok paketan tapi yang second-second juga kan kalau untuk supaya investasi di awal enggak terlalu tinggi betul karena kos itu semuanya bisa disesuaikan dengan kemampuan masing-masing kalau misalnya takut banyak mati kita coba dengan beberapa box dulu nah tentunya dengan pipa yang di custom sendiri agar tidak terjadi kegagalan itu tadi oke lah kalau gitu sudah cukup jelas saya rasa kita bisa akhirin pelatihan hari ini saya terima kasih banyak nanti kalau ada kurang jelas bisa tanya lewat WA dan WA Group mungkin kalau di WA Group ada teman-teman yang dari teman-teman yang ikut pelatihan yang dulu-dulu bisa bantu jawab kalau saya magi report atau yang langsung saya jawab juga di WA Group Oke sampai ketemu lagi di vlog-vlog Yanogi berikutnya tentunya tetap dengan kebiting